Baik itu yang sudah mendaftar ke berbagai partai atau yang muncul di berbagai alat peraga berupa baliho, medsos, dan lain sebagainya. Hal ini dimungkinkan kesemuanya masih menunggu keputusan atau rekom parpol yang akan mengusung masing-masing calon. Salah satu baca bub seperti Badrut Taman misalnya, yang katanya sudah mendapat rekomendasi dari tiga parpol, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Akhirnya sudah bisa macu menjadi kontestan, namun sampai saat ini belum jelas kepastian dan wakilnya. Begitu pula dengan Kiai Hachi Kholilu Rahman, baca bub Pamekasan yang sudah ramai diperbincangkan juga belum memutuskan akan bergandengan dengan siapa. Saat dikonfirmasi awak media mengenai parpol yang akan merekom dirinya, Kholilu Rahman beralasan belum saatnya untuk dipublikasi. Namun dia yakin beberapa partol berkebulatan nekat akan mengusung dirinya. Pernyataan tersebut disampaikan Kholilu Rahman di sela-sela menghadiri jalan-jalan santai ulang tahun keempat Ikatan Alumni SMP II Angkatan Tahun 1983, yang dilanjutkan dengan main tenis meja bersama kaula muda dan para abang beca. Muhammad Zuhri, JTV